Sederalun melibatkan kenderaan alat berat dan puluhan personel Satpol PP. Pemerintah kota Banda Aceh akhirnya membongkar dua bangunan liar di Taman Kota Simpang 3, Lantemen Timur. Satu di antaranya berkonstruksi kayu, sementara satu lagi merupakan bangunan dengan konstruksi beton. Selain tanpa izin, lokasi bangunan ini juga akan digunakan untuk pengembangan ruang terbuka hijau. Dan ini tahun ini akan kita lakukan penataan, jadi kalau tidak kita bongkar tidak bisa kita lakukan penataan. Untuk barang-barang yang itu Pak, akan dikemanakan? Barang-barangnya dikembalikan kepada pemilih itu, pemilih bangunan tersebut, pemilih siur. Dan kita cuma membantu angka melalui DAKKOPP dan DAKKOPP. Dari Banda Aceh, Budi Fathria, Serambion TV. Terima kasih.